Sejumlah sekolah favorit jenjang mendengah pertama negeri di Mataram dipadati oleh para orang tua calon siswa. Mereka memadati sekolah untuk berburu kuota 35% yang disiapkan pada penerimaan peserta didik baru jalur prestasi dan afirmasi. Penerimaan peserta didik baru SMP jalur prestasi dan afirmasi sejak Senin kemarin mulai dibuka. Dijadwalkan BPDB, tahap pertama di luar jalur zonasi dan perpindahan orang tua ini akan dibuka hingga Kamis 24 Juni besok. Pantauan Lombok TV, sejumlah SMP negeri yang selama ini kerap dicap sebagai sekolah favorit dipadati para orang tua calon siswa baru. Mereka memadati sekolah guna berebut kuota 20% yang disiapkan dari jalur prestasi serta 15% dari jalur afirmasi. Di SMP Negeri 2 Mataram misalnya, puluhan orang tua siswa nampak menunggu antrian untuk mendaftarkan putra-putrinya di sekolah ini. Jumlah orang tua calon siswa yang berburu kuota PPDB jalur prestasi dan afirmasi di sekolah ini terbilang cukup banyak. Selama dua hari pendaftaran dibuka, tercatat sudah lebih dari 200 calon siswa baru yang memasukkan berkas pendaftarannya. Padahal kuota siswa yang diterima dari dua jalur penerimaan tersebut jumlahnya terbatas, yakni 84 siswa untuk jalur prestasi dan 42 siswa untuk jalur afirmasi. Jadi, kalau kemarin 90 yang daftar di sekolah, yang 50 daftar di rumah. Hari ini belum bisa kita rekap, tapi kita membuka nomor antrin sampai 90 hari ini. Padahal kuota kita berapa yang dua jalur ini? Yang dua jalur ini, kalau yang prestasi dan 24 orang, kemudian afirmasi 42 orang. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Mataram M. Taufik yang memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menyampaikan, hingga saat ini proses penerimaan peserta didik jalur prestasi dan afirmasi berjalan lancar dan nyaris tanpa kendala. M. Taufik tak menyatakan, untuk PPDB jalur prestasi dan afirmasi ini, para calon siswa baru pada dasarnya telah mengukur kemampuan mereka sebelum memutuskan mendaftar di sekolah. Ulang, sebelum memutuskan mendaftar di sekolah tertentu. Sehingga meski terjadi penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah, namun faktor yang menentukan apakah mereka diterima atau tidak, sangat tergantung dari kemampuan calon siswa baru memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan. Belum ada, tapi mudah-mudahan tidak ada kendala sama sekali. Karena ini sudah, karena prestasi ini, pendapatan prestasi ini sudah terukur. Jadi kalau ada persentase yang melebihi, ya memang itu jatah dari aturan itu, aturan jurnis itu. Yang harus kita sampaikan. M. Taufik menjelaskan, pada penerimaan peserta didik baru tahun 2021 ini, kuota siswa baru yang disiapkan di 24 unit SMP Negeri di Mataram, yakni sebanyak 4.676 siswa. Sementara untuk proses pendaftarannya, dibuka melalui 4 jalur, yakni jalur prestasi dengan kuota 35%, jalur afirmasi dengan kuota 15%, jalur pindah orang tua kuota 5%, serta jalur zonasi dengan kuota 50%. Irham Roshidi, Lombok TV, Mataram